Halo, gue Riesa, dan gue Kobi, dan selamat datang di Ekrut Talks. Halo semuanya, di episode kali ini, Riesa sama Kobi. Dan kali ini kita akan membahas tentang leadership yang efektif dalam memimpin tim. Kan Kobi juga udah jadi tim leader ya, udah lama banget. Ya, bisa dibilang gitu. Berarti kan pengalamannya sudah banyak, berarti pastinya udah oke banget nih untuk membagi tips-tips gimana sih sebenernya menjadi tim leader yang baik. Karena kan nggak gampang ya untuk mengatur banyak orang dengan tekanan pekerjaan dan segala macam. Maksudnya kita aja kadang ngerjain kerjaan kita sendiri suka. Nggak benar gitu, apalagi menjadi tim leader yang baik. Jadi kita akan membahas di Ekrut Talks kali ini. Oke, Pak Kobi, yang paling mendasarnya dulu. Seberapa susah sih atau tantangan terbesarnya itu apa sih sebenernya menjadi manager atau menjadi seorang leader? Tantangan terbesarnya adalah menggerakkan manusia yang di bawah kita. Oke. Menggerakkan tim kita. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang pasti punya kepentingan masing-masing, punya target masing-masing. Dan menyatukan itu semua menjadi satu harmoni yang bisa gerak bareng itu yang paling susah. Oke, karena pasti sifatnya beda. Mungkin ada yang rajin, rajin banget. Ada yang males, males banget. Oke, oke. Terus gimana sih sebenarnya cara yang efektif menyatukan tim sehingga mereka tuh jadi solid? Kayak yang tadi kita bilang, kayak pasti kan wataknya beda. Terus goalsnya juga beda. Mungkin ada yang cari uang memang dia butuh nih untuk keluarganya. Jadi pasti itu akan lebih giat. Ada tapi yang, yaudah gue emang pengen kerja aja gitu. Nah itu tuh gimana sih menyatukan. Sebenarnya itu sama kayak yang dibilang sama orang-orang zaman dulu juga bineka tunggal ika. Jadi memang berbeda-beda tapi cari satu yang bisa jadi satu kesatuan. Yang bisa mengikat itu semua. Contoh misalnya di tim itu ada yang pemalu, ada yang ternyata orangnya vokal. Tapi kan pasti ada tujuan yang sama nih. Kenapa mereka ada di tempat yang sama. Karena nggak mungkin tuh di tempat yang sama orang bener-bener 100% berbeda. Pasti ada kesamaannya. Nah cari kesamaannya itu baru ikat itu bareng-bareng. Itu yang dijadikan fuel atau bensin utama untuk gerakan mereka. Contoh misalnya kebetulan mereka semua milenial. Umurnya setara walaupun personality berbeda-beda. Senggaknya knowledge mereka atau apa ya. Apa yang mereka tahu tentang hidup di luar sana sama. Pergaulannya kurang lebih mirip. Seperti itu. Oke. Terus sebagai seorang pemimpin nih. Soft skill apa sih yang paling penting untuk dimiliki seorang pemimpin? Sebenarnya soft skill itu menurut gue pribadi nih ya. Lumayan banyak yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Tapi ada kalau dibilang tiga yang paling penting harus ada tuh. Yang pertama harus ada empati. Oke. Artinya apa? Yes, it's true bahwa seorang pemimpin akan diharapkan untuk bisa nge-lead timnya. Dengan pressure yang tadi dibilang sama Riesa gitu ya. Dari atas ada tekanan untuk kerjaan dia sendiri. Habis itu dia harus memanage tim. Pressure itu bagaimana caranya supaya dia nggak nyampe ke bawah. Karena empati dia terlalu tinggi ke anak-anaknya. Artinya apa? Dia bisa ngerasain anak-anak kita ini sebenarnya udah cukup capek loh sama kerjaan gitu. Cukuplah stress mereka karena kerjaan bukan ditambahin lagi dengan stress. Karena kita press. Oke. Karena kita marahin. Empati yang seperti itu. Yang kedua, mendengar. Itu skill. Mendengar itu skill. Mendengar ini bukan cuma kayak, oh oke, baik. Enggak. Tapi bagaimana caranya mendengar dengan yang bener-bener apa yang mereka butuhkan. Karena mendengarkan dan menyimak itu tuh tipis banget bedanya ya. Jadi kalau mereka misalnya bilang nih ada komplain. Some people, some leader berpikir komplain itu sama dengan mereka tidak perform. Oke. Padahal sebenarnya kalau kita tarik balik, jangan-jangan dibalik komplain itu ada leader yang tidak perform. Bukan mereka yang tidak perform. Jadi mendengarkan itu harus teliti. Yang ketiga, ngomong. Cara menyampaikan. Karena setiap kebijakan yang harus disampaikan ke bawah itu harus bisa diterima dengan baik. Balik lagi, setiap orang yang dibawa kita kan berbeda-beda. Ada yang gampang menerima, ada yang sulit. Bagaimana caranya seorang leader ini bisa personalize message-nya ke setiap bawahannya. Ini tiga itu. Empati, mendengar, dan berbicara. Oke. Kita bicara tentang empati. Berarti benar nggak sih kalau sebenarnya yang paling penting dimiliki oleh seorang leader itu EQ, bukan IQ? In a way ada benarnya tapi nggak 100% cuma EQ ya. Oke. IQ juga dibutuhkan. Karena apa? Come to think of it, di generasi zaman sekarang ini saat informasi segitu gampangnya didapatkan, maka secara langsung atau tidak langsung generasi yang akan masuk menjadi bawahan kita, itu nanti bisa dibilang mendapatkan informasi lebih banyak, lebih cepat, lebih baik bahkan dari kita. Dan ini harus diterima dengan baik nih bahwa seorang leader tidak selalu benar. Nah, untuk bisa mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan sangat sulit dijawab, IQ juga perlu. Karena apa? Generasi di bawah ini saat mereka melihat bahwa leadernya tidak sepintar mereka, leadernya akan diinjek-injek. Oke. Itu generasi yang bisa dibilang Z, eh bukan Z. Generasi Gen Z ya. Gen Z dan strawberry ke bawah akan berpikir seperti itu. Oke. Karena gimana pun juga di kantor gitu, pasti kita akan melihat leader kita ini kayak gimana sih sosoknya. Mau nggak mau, leader itu akan jadi pegangan dari bawahannya nggak sih? Kayak, oke gue kalau nggak ada apa-apa, gue harus tanyanya sama leader gue. Tuh. Gue kalau butuh ini, gue harus tanya sama leader gue. Kalau seorang leadernya nggak punya empati dan EQ dan EQ-nya juga nggak bagus, pasti yang bawahnya bakal hancur semua gitu. Sebenarnya konsep leadership itu sama seperti konsep alpha male atau kalau di serigala. Oke. Bagaimana caranya kamu meyakinkan bahwa kawanan serigalamu itu aman di bawah kamu. Nah dalam hal pekerjaan tentunya ada IQ, ada EQ dong. Dua-duanya ini harus mereka aman. Karena the moment mereka melihat bahwa leadernya tidak punya sesuatu yang bisa mengamankan mereka, baik itu antara IQ atau EQ, mereka akan doubt, akan ada rasa ragu untuk menundukkan diri bawah leadernya. Sehingga nggak bakal diterima dengan baik. Oke. Berarti IQ juga penting untuk seorang leader. Betul. Tapi bener nggak sih? Leader itu harus bisa mengerjakan pekerjaan si bawahannya ini. Harus kayak tahu exactly cara ngerjainnya seperti apa gitu. Atau enggak? Kalau secara detail pekerjaannya semuanya nggak harus. Tapi garis besar dan problem solving itu yang perlu ada. Misalnya seorang leader di finance nggak harus bisa bikin pembukuan kok. Tapi minimal dia bisa baca pembukuan dan melihat mana yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Ngebikin dari nol nggak harus. Seorang CTO nggak harus bisa coding kok. Seorang CPO nggak harus bisa coding. Tapi minimal dia bisa baca kodenya dan bisa menjelaskan apa yang ingin dia achieve dengan goal-goalnya sendiri itu. Dan itu bisa di deliver dengan baik. Oke. Ini kan kalau di lapangannya gitu. Maksudnya banyak ya seorang leader dari satu tim itu. Dia tuh ngepalai banyak banget divisi. Terus mungkin ada seorang leader yang, oke dia dibilang mungkin marketing. Tapi misalkan ada di situ ada tim kreatif, designer dan segala macem. Terus mungkin ada performance dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan dirasanya ini leadernya tuh nggak ngerti gitu. Tentang satu job desk yang ada di divisinya. Dan itu jadi hambatan mungkin untuk bawahannya bercerita atau mungkin menyampaikan masalah itu. Sebagai leader tuh gimana cara menyelesaikannya? Nah itu tadi. Seorang leader harus berani berkata kepada dirinya sendiri bahwa saya tidak tahu dan saya perlu tahu. Karena kalau orang udah berani bilang saya tidak tahu dan saya perlu tahu maka dia akan belajar. To be honest with you, dalam pengalamanku dalam 3-4 tahun terakhir jadi leader pun banyak hal yang malah lebih pinter yang di bawah. Oke. Jadi keputusan itu fungsi seorang leader. Tapi teknisnya kalau memang nggak tahu, nggak ada salahnya loh leader nanya ke anak-anak di bawahnya nggak ada salahnya. Oke tapi mungkin itu yang sekarang, maksudnya banyak leader-leader sana yang mungkin itu sulit ya untuk mengakui hal tersebut gitu. Sebenarnya sama kayak laki-laki perempuan, nah gengsinya laki-laki nggak pernah mau minta maaf gitu-gitu. Sama leader pun demikian, gengsi untuk mengakui bahwa aku tuh bodoh loh. But then if you do that, itu menunjukkan bahwa you are still human dan nggak ada jarak sama tim di bawah kita. Sehingga apa? It's even better nggak sih kalau yang mikir itu 15 orang daripada 1 orang? Sebenarnya kan gitu. Jadi percaya deh leader-leader sana kalau kalian berani mengakui bahwa kalian nggak tahu dan mau belajar dari bawahan, itu akan lebih efektif kerjaannya, beneran? Oke, nah sekarang kalau ngomongnya tentang bawahan yang perform dan segala macam, seberapa penting sih apresiasi yang diberikan oleh leader ke bawahannya? Nah apresiasi itu tentunya berhubungan juga sama punishment ya, karena harus seimbang ya, ada yang namanya reward, ada yang namanya punishment. Apresiasi ini nggak semua orang butuh apresiasi berbentuk tangible atau monetary. Nggak harus ngelulu tentang uang, karena banyak perusahaan yang melemparkan apresiasi dalam bentuk Oh bonus, duit, komisi gitu. Nggak harus. Kadang a tap on the shoulder, itu juga bisa membuat seorang itu lebih niat semangat kerja. Kadang kata-kata pujian sesimpel kayak good job, itu bisa. Jadi nggak harus berpikir bahwa apresiasi mahal. Enggak. Tapi itu penting, harus ada. Begitupun dengan punishment. Oke berarti harus balance aja. Harus balance. Dan bener-bener harus dilihat juga kerja si anaknya ini. Harus objektif dan fair pastinya. Oke. Kemudian nih, apa aja sih yang perlu dilakukan untuk mencapai kerja sama tim yang baik dan efektif? Balik lagi, tadi bagaimana cara menyatukan mereka semua ini. Nah, kesalahan paling banyak dilakukan oleh leader adalah mereka menerapkan one system for all. Fit for all. Sistem artinya apa? Dia cuma ngomong sekali, selesai. Diharapkan semua orang ngerti. Enggak. Approach ke setiap bawahan kita itu berbeda-beda. Artinya apa? Kita yang harus menyesuaikan diri, memang leader harus turun ke bawah. Ngomong personal satu-satu. Terus menyelipkan tadi yang benang merah kesamaan semua orang tadi. Itu diselipin. Sehingga apa? Kalaupun mereka dapat informasi yang berbeda-beda, in a way. Karena penyampaiannya berbeda-beda. Tapi message-nya selalu sama. Oke. Berarti sebenarnya menjadi leader itu tantangannya banyak banget ya. Gak gampang. Gak gampang. Banyak banget kan orang yang mikir, kalau jadi boss mah gampang kerjanya. Tinggal ngatur-ngatur doang. Padahal gak kayak gitu ya guys. Karena banyak banget yang harus dipikirin. Dia juga gak bisa cuma mikirin dirinya doang. Oke kita kalau jadi bawahan kan mikirin, yaudah kerjaan gue aja gimana. Tapi kalau leader kan pikirannya bercabang banget ya. Oke oke. Nah sebenarnya apa sih yang jadi parameter untuk mengukur keberhasilan sebagai seorang manager dalam tim? Sebenarnya jawaban ini banyak di internet. Cuma untuk seorang hobi pribadi, apa yang menjadi penilaian gitu ya. Bahwa whether I'm doing a good job as a leader adalah when one of my team member or more, satu atau lebih dari team memberku itu bisa do better than me. Gitu. Artinya mereka gak bertumbuh as a professional di bawah saya. So what's the point of me being there? Oke oke. Karena maksudnya arti sebagai leader bukan cuma sebagai pemimpin yang mengatur kita, tapi juga sebagai apa ya, coach yang melatih. Coach sebenarnya, lebih kesana. Oke oke. Makasih yang udah nonton dan buat kalian yang lagi cari kerja dan pengen jadi leader mungkin udah cukup nih experience-nya. Langsung aja visit our website www.ecro.com Dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Karena setiap minggunya ECRO TV akan publish video-video terbaru lainnya. Bye. Bye bye.